Pemirsa pemerintah menolak tegas tuntutan referendum yang disuarakan sejumlah masa di Papua dan Papua Barat beberapa waktu lalu. Politisi PDI Perjuangan Budiman Sujad Miko mengatakan yang paling memungkinkan dalam memperjuangkan hak rakyat Papua adalah memberikan hak istimewanya. Budiman mengatakan keberadaan Papua dan Papua Barat di Indonesia adalah sah dan telah diperkuat oleh keputusan perserikatan bangsa-bangsa sejak 1969. Sehingga tuntutan melepaskan diri otomatis tidak bisa diterima. Di sisi lain tuntutan referendum tidak datang dari kebanyakan warga Papua dan Papua Barat, melainkan oknum yang sengaja menunggangi peristiwa ini. Dikasih nama kelamu itu dengan alat kautik. Masih terjadi sebuah provinsi resmi di reputasi kecil ataupun besar. Itu terjadi juga di bahagian wilayah Indonesia. Saya mau punya kim sudah. Oke siapkan. Kembalikan Papua ke dalam kondisi natural sebagai sebuah konfederasi internal para kanduaf. Dribal-dribal, tribes, sorry, Kabila, beskutu, berdialog, membuat hirarti proses musyawara yang cascading. Dribal-dribal, internal Papua, kemudian antar kabila, antar tribes, dan kemudian terus di prosesan tingkat level Papua. Dan susunan pemerintah di Papua yang paling mungkin adalah berdasarkan susunan aspersi kabila-kabila. Sambil kita menghormati apa yang menjadi hak mereka.